Assalamualaikum semuanya Jadi bahan-bahan yang aku butuhkan disini adalah Disini aku ada Nutri Gel Cincau Buat perasanya aku disini ada Torabica Cappuccino Pop Es Rasa Cappuccino Dan yang terakhir Gede Cappuccino Bahan pelangkapnya disini aku ada gula Dan yang terakhir air Gampang banget ya ini semua aku pikirin dulu Untuk langkah pertama Disini aku siapin panci Aku bakalan buat cincaunya dulu ya Aku bakalan masukin Nutri Gel Cincau Ini dia Langsung aja aku masukin seperti ini Dan yang terakhir aku langsung aja Masukin kurang lebih 500 ml air Ini kalau teman-teman gak mau Buat sendiri bisa beli di pasar ya Cuman karena aku kemarin Mager pergi ke pasar jadi aku buat yang seperti ini Setelah kedua bahannya masuk Aku langsung aja masak Masak adonannya pakai Aku pakai api sesuai selera masing-masing Dan jangan lupa sambil diaduk-aduk terus Supaya teksturnya lembut ya teman-teman Dan supaya tidak ada gede-gede yang sama sekali Ini tuh pure aku cuma pakai Nutri Gel sama air Gak pakai gula Jadi ini bener-bener dua bahan aja Cuman karena menurut aku ini warnanya kurang cakep teman-teman Aku bakalan kasih kewarna lagi Soalnya cincau itu kan lebih ke warna gelap gitu Ini menurut aku warnanya terlalu transparan banget Padahal airnya itu udah aku kurangin dari saran yang direkomendasiin dari Nutri Gel Jadi aku bakalan kasih kewarna coklat disini Tapi aku bakalan nunggu ini makan dulu ya Ini aku aduk-aduk terus sampai adonannya mendidih Dan setelah hampir mendidih aku langsung aja kasih kewarna Kurang lebih dua sampai lima tetes mungkin Ini langsung aja aku aduk-aduk Seperti ini aja Setelah menurut teman-teman warnanya cakep atau cantik Bisa diudahin ya cuman karena ini kurang cakep Jadi aku tambahin Tapi kalau teman-teman mau buat warnanya pengen pure dari Nutri Gelnya Gak perlu pakai pewarna juga gak apa-apa Ini cuman aku buat tampilan aja ya teman-teman Ini menurut aku masih kurang hitam Jadi aku tambah-tambahin terus 3 kali tetesnya Dan setelah menurut aku ini adonannya udah sesuai yang inginkan Aku langsung aja matiin kompornya Ini udah mendidih ya adonan aku Jadi kita tunggu sampai mendidih baru dimatiin Setelah itu kita langsung aja angkat dan tiriskan ya teman-teman Kalau udah mendidih Dan disini aku langsung aja siapin bentuk Buat nuang adonannya Ini langsung aja aku tuang semuanya Ini nanti aku bakalan diemin dulu Sambil nungguin ininya beku Cincaunya beku Kita bakalan lanjut untuk buat es cincaunya dulu ya teman-teman Ini aku pinggirin dulu Jadi disini aku udah siapin es batu Dan rekomendasi Aku ada pop ice Torabica cappuccino ini menurut aku wangi banget Dan yang terakhir Gede cappuccino ini yang langsung daris banget Menurut aku ketiga ini tuh bener-bener top abis Kalian bagi coba Dan ini semua aku pinggirin dulu Aku bakalan siapin esnya Takaran es batunya Maksud aku takaran airnya Disini aku udah siapin cup ya teman-teman Kalau teman-teman mau jualan Ini bisa dijadikan referensi Jadikan petunjuk Langsung aja aku isi es batu Ini buat ngisi es batunya Sebenernya tuh harus es batu serut Cuman karena aku gak punya serutannya Jadi aku pake es batu seperti ini aja Ini es batunya kita isi sampe penuh Sebenernya kalo es serut itu menurut aku lebih mantep Lebih kalo aku beli pake es serut itu Cuman karena sayang sekali aku gak punya Jadi aku pecah-pecahin seperti ini aja Tapi gak apa-apa Ini gak mengurangin rasa ya Cuman teksturnya nanti agak sedikit berbeda Ini diisi sampe penuh Dan setelah penuh Langsung aja aku tadi isi air Dan setelah diisi air Kita langsung aja masukin ke dalam blender Tuh yang pertama aku bakalan buat Gude cappuccino ini Ini tuh kenapa aku pake gude Soalnya tuh ini bener-bener Cappuccino nya berasa Cuman gak terlalu wangi ya temen-temen Dan biar lebih Manis Enak Itu aku pake 1 sendok makan Gula pasir Ini bisa ditambah Bisa enggak Ini cuman aku sendiri Pribadi lebih suka dikasih Gula atau kental manis Kental manis aku habis Jadi aku pake gula aja Kita blender kurang lebih aja ya Setelah merata Langsung aja aku tuang Seperti ini Aku tuang Setelah itu kita lanjut ke berikutnya Ini blendernya sengaja gak aku cuci Soalnya menurut aku Rasa cappuccino nya tuh semua sama Cuman aromanya yang sedikit berbeda Dan yang kedua Aku bakalan ngeblender pop ice Ini dia Aku untuk pop ice nya Gak pake gula lagi ya Karena menurut aku Pop ice itu udah manis Soalnya manisnya tuh natural temen-temen Untuk pop ice nya Jadi aku gak tambahin Langsung aja aku blender Dan aku tuang seperti ini Dan yang terakhir Ini menurut aku Paling rekomendasi banget Recommended banget Ini menurut aku Selagi rasanya bener-bener Cappuccino banget Dan wanginya tuh bener-bener Uh Mantep banget Kalian wajib coba Ini aku gak di endorse ya temen-temen Ini bener-bener pribadi Jadi dari pengalaman aku Ini bener-bener enak banget Ini aku juga gak tau Brand baru atau gimana Karena ini menurut aku Enak banget gitu loh Kalian wajib coba Dan langsung aja aku tuang Ini yang terakhir ya temen-temen Ini menurut aku Busanya juga banyak banget Yang Torabica Dibanding yang Budek Cappuccino tadi Ini lebih banyak busanya Dan setelah di blender ketiganya Kita lanjut Untuk serut cincau Yang udah kita buat tadi Ini udah bekul Setelah itu aku disini Udah siapin Bascom yang kecil Mangkok gitu Aku taruh disitu aja Setelah itu disini Aku ada serutan keju Karena Menurut aku Lebih enakan pake serutan keju Langsung aja Aku pake serutan keju Jadi gak aku potong-potong gitu Menurut aku ribet itu temen-temen Ini aku ambil Sepertinya aja Kalau temen-temen Lebih suka dipotong-potong Ngecil juga boleh Cuma karena aku disini Biar lebih gampang Jadi aku pake serutan keju Kalau temen-temen Punya serutan keju Yang lebih gede Itu menurut aku juga bagus Langsung aja Aku tuang Seperti ini aja Nuangnya tuh kurang lebih aja Ya temen-temen Gak perlu banyak-banyak banget sih Cuma karena aku suka cincau Jadi aku banyakin seperti ini Ini aku aduk-aduk Biar merata ya Lakukan hal yang sama Sampai cincaunya habis ya Dan ini dia Setelah aku kasih cincau semuanya Setelah itu yang terakhir Aku bakalan kasih coklat grandol ini Karena pop ice nya gak ada Jadi aku cuma pake yang Kopi tadi ya Torabica sama gude Setelah itu kita langsung aja tutup Cukup segini aja Rekomendasi aku kali ini Semoga video ini Bungi hibur dan bermanfaat Buat kalian Buat kalian yang suka Sama video aku Kalian jangan lupa untuk Klik like, komen, dan share Ke temen-temen kalian Agar isi di dalam video ini Lebih bermanfaat lagi Buat semuanya Buat kalian yang belum subscribe Boleh dong subscribe sekarang juga Dan jangan lupa Pilihkan tombol loncengnya Agar kalian tidak ketinggalan Abetan video terbaru dari kita Setiap harinya Terima kasih banyak Buat temen-temen Yang udah mau nonton Rekomendasi aku kali ini See you ya Di next video Thank you Thank you Thank you Tonton video ini sampai habis Karena masih banyak banget Video-video yang aku belum Rekomendasiin ke temen-temen Jadi langsung aja Tonton sampai habis Bakalan ada Rekomendasi-rekomendasi Ide bisnis yang menanti kalian Jadi tonton sampai habis Dan semoga berhasil Terima kasih telah menonton Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax